salam siram jemaah Tuhan yang terkasih kita bertemu kembali dalam renungan kita mari siram jemaah Tuhan kita bersama-sama merenungkan dan belajar dari firman Tuhan namun sebelumnya kita memuji Tuhan kita katakan kepada Tuhan Tuhan selalu menolongku musim akan selalu berganti kasih Tuhan tetap abadi tak akan berubah sampai selamanya ku tetap percaya ku yakin Tuhan memberkati ku yakin Tuhan melindungi burung di udara Tuhan pelihara karena menangkasinya Tuhan selalu menolongku selalu menjagaku selalu menjagaku selalu menjagaku selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Dia mengenyangkanku Dan peliharaku Seumur hidupku Amin Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Ayub pasal 13 Ayat 1 sampai 19 Demikianlah firman Tuhan Ayub membela perkaranya di harapan Allah Sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku Didengar dan dipahami telingaku Apa yang kamu tahu aku juga tahu Aku tidak kalah dengan kamu Tetapi aku Aku hendak berbicara dengan yang maha kuasa Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah Sebaliknya kamu lah orang yang menutupi dusta Tapi palsulah kamu seralian Sekiranya kamu menutup mulut Itu akan dianggap kebijaksanaan Dari padamu Dengarkanlah pembelaanku Dan perhatikanlah bantahan bibirku Sudikah kamu berbohong Untuk Allah Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk dia Apakah Kamu mau memihak Allah Berbantah untuk membela dia Apakah baik Apakah baik kalau ia memeriksa kamu Dapatkah kamu menipu dia Seperti menipu manusia Kamu akan dihukumnya dengan keras Jikalau kamu diam-diam Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu Dan ketakutan kepadanya menimpa kamu Dalil-dalilmu adalah amsal dibu Dan perisai-mu Perisai tanah liat Diam Aku hendak berbicara Apapun yang akan terjadi atas diriku Dagingku Akanku ambil dengan gigiku Dan nyawaku Akanku takang dalam genggamanku Lihatlah Ia hendak membunuh aku Tak ada harapan bagiku Namun aku hendak membela perilakuku Di hadapannya Itulah yang menyelamatkan aku Tetapi orang fasik Tidak akan menghadap kepadanya Dengarkanlah baik-baik perkataanku Perhatikanlah keteranganku Ketahuilah Aku menyiapkan perkara aku Aku yakin Bahwa aku benar Siapa mau bersengketa dengan aku Pada saat itu juga Aku mau berdiam diri Dan binasa Demikian pembacaan firman Tuhan Tema kita pada hari ini Adalah pembelaan Ayub Sedangkan sama Tuhan yang terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kisah Ayub sangat menarik untuk kita Renungkan dalam kehidupan kita Kita tahu begitu Ayub Bertahan Dalam segala cobaan Yang dia dirita Dia bertahan Dari Begitu Penyakit Yang diritanya Dan juga dia bertahan dari hujatan-hujatan Saudara-saudaranya Kerabat-kerabatnya Bahkan istrinya Sekarang Ayub Membela perkaranya Di depan Tuhan Sedang sebat Tuhan Disini Ayub Mengutarakan isi hatinya Kepada Tuhan Dia melihat situasinya Tidak akan kondusif lagi Kenapa? Karena di sekililingnya Selalu menyalahkan dia Ini artinya Orang melihat Ayub Adalah orang yang bersalah Di hadapan Tuhan Kenapa? Karena Allah menghukum dia Ini adalah pandangan Dari para manusia Tetapi Ayub Berbicara Di hadapan mereka Dan dia Membela perkaranya Di hadapan Tuhan Terkadang Sedang sebat Tuhan Kita mengalami Hal seperti ini Dalam kehidupan kita Ketidak adilan Sering kita lihat Ketidak adilan Pernah juga Kita rasakan Sedang akan kita berteriak Sedang akan kita Ditindas Di intimidasi Dan mendapat Perlakuan yang tidak Layak Dan tidak sepantasnya Namun Berbeda dengan Perkara Ayub Ayub itu Dijinkan oleh Tuhan Allah Dicobain Karena Tuhan Allah Dan Iblis Mau melihat Bagaimana Kalau Ayub itu Menderita Apakah dia masih Memanggil Tuhan Juga bagaimana dengan kita Sedang jemaat Tuhan Kalau kita mengalami Suatu masalah Mengalami Ketidak adilan Apakah kita masih Memanggil Tuhan Apakah kita masih Mengakui dia Sebagai Tuhan Dan juru selamat kita Ini Yang Iblis Mau lihat Terkadang Cobaan Tuhan Izinkan Dalam kehidupan kita Itu adalah Tujuannya Untuk Memernikan Iman kita Tuhan Tuhan Mau melihat Apakah kita Tidak setia Kepada dia Kalau Cobaan Datang Kalau Cobaan itu Dijinkan Dalam kehidupan kita Tetapi ingat Sedang jemaat Tuhan 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 tidak pernah Mencoba Tetapi Mengizinkan Pencobaan itu Agar kita Lebih lagi Sungguh-sungguh Melipat tangan kita Memohon Kepada dia Agar kita Lebih sungguh-sungguh Lagi Menyerahkan Kehidupan kita Seperti ayun Kepada Tuhan Boleh Sedang jemaat Tuhan Boleh Sedang jemaat Tuhan Kita membela perkara Kita Dalam Tuhan Kalau kita Benar-benar Dalam Tuhan Kalau Kita Sungguh-sungguh Benar Dalam Tuhan Dan kehidupan Kita pun Mencerminkan Kasih Daripada Kristus Kita bisa Meminta kepada Tuhan Pembelaannya Tuhan akan Membela kita Tuhan akan Menopang kita Tuhan akan Memberikan yang terbaik Tuhan akan Selalu Berjalan Di teman kita Selanjemaat Tuhan Yang terkasih Siksaan Penderitaan Yang di alami ayun Bukan hanya Dari penyakitnya Tetapi dari Lingkungan Sekitar Dia merasa Dirinya itu Tidak dihargai Merasa dirinya itu Mendapat Perlakuan Perlakuan Yang tidak Adil Mari Jidang Jemaat Tuhan Walaupun Dalam kehidupan Kita Terkadang Mengalami Situasi Seperti itu Jangan Pernah Menyerah Jidang Jemaat Tuhan Selalu Semangat Selalu Konsisten Di dalam Tuhan Mohon Minta Pertolongannya Jangan Jangan Ragu Dan Bimbang Jangan Menyerahkan Pikiran Kita Saja Jangan Menyalahkan Orang Lain Tetapi Kita Koreksi Diri Kita Bagaimana Di hadapan Tuhan Hidup Kita Setia Di hadapan Tuhan Dan Percayalah Tuhan Akan Bertindak Tuhan Akan Memberikan Jalan Keluar Tuhan Akan Selalu Menyertai Kita Di setiap Persoalan Kita Perkara Kita Tuhan Membela Kalau kita Hidup Kudus Di Rangan Tuhan Kalau kita Hidup Setia Di Dapat Tuhan Dan Pembelaan Kita Pun Akan Tuhan Perhitungkan Seperti Pembelaan Ain Jalan Jemaat Tuhan Mari Jalan Jemaat Tuhan Jangan Pernah Goyak Jangan Pernah Bimbang Akan Pertolongan Tuhan Pembelaan Kita Dalam Tuhan Adalah Pembelaan Yang Tuhan Inginkan Kita Utarakan Kepada Dia Kita Meminta Dan Melibatkan Tuhan Di setiap Persoalan Dan Perkara Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Mohar Ingin Mengajari Kami Bahwa Pembelaan Kami Dalam Tuhan Adalah Pembelaan Yang Sungguh Sungguh Yang Mencerminkan Pembelaan Kristus Seperti Ayub Yang mempera dirinya Dalam Tuhan Karena Ayub Adalah Orang Penarik Dalam Tuhan Kami Maupun Tuhan Seperti Ayub Tuhan Mempera Perkara Kami Terima Kasih Tuhan Dalam Nama Tuhan Saya Berdoa Amin Musim Akan Selalu Berganti Kasih Tuhan Tetap Abadi Tak Akan Berubah Sampai Selamanya Selamanya Tetap Percaya Ku yakin Tuhan Memberkati Ku yakin Tuhan Melindungi Burung Di udara Tuhan Pelihara Kerana Kerana Kasihnya Tuhan Selalu Menolongku Selalu Menjagaku Sehelai Di rambutku Tak Tak Akan Terjatuh Tanpa Segijimu Tuhan Selalu Menolongku Selalu Menjagaku Dia Mengenyangkanku Tanpa Menolongku Seumur Hidupku Menolongku Yang Menolongku 13 可以 ots 件